Halo Sagittarius, apa kabar? Semoga semua Sagittarius dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa. Sagittarius kita akan baca love reading dengan tema cintanya tulus atau modus. Tapi sebelumnya aku mau kasih motto baru buat kalian. Di sini ada, be willing to listen to others and be touchable. You are not right about everything nobody is. Artinya adalah kamu harus bisa bersedia mendengarkan orang lain dan menjadi tersentuh. Jadi kamu tidak selamanya benar. Jadi tidak ada orang yang sebenarnya itu tidak semua orang ada benarnya terus. Kadang-kadang itu seseorang juga bisa salah, seseorang juga kadang-kadang atau perlu mengalah dengan seseorang. Walaupun kita tahu kita benar, tapi cobalah untuk lebih tersentuh sama orang, cobalah untuk lebih mendengarkan orang lain. Seperti itu. Dan aku akan nyalakan lilinnya, seperti biasa lilin afirmasi. Aku mau kasih kristal. Kristal rose quartz ya. Jadi ini kristalnya warna pink, aslinya kristal cinta. Jadi kalian bisa memanifestasikan, barangkali ada yang kepengen balikan sama mantannya. Mungkin juga ada yang ingin self love atau self healing tentang dirinya. Apapun kalian bisa manifestasikan di sini dengan nyalah lilinnya. Tapi manifestasikan hal-hal baik ya. Hari ini aku lagi ingin seneng-seneng aja. Jadi aku turunin pasukan pink aku semua. Jadi ada pohon cinta, pink dengan kristal segedegaban. Ada piramid pinknya juga, ada piramid pendukungnya juga. Dan ditemanin sama Doraemon, kesayanganku dengan simbol Sagittarius. Ih, pink juga Sagittarius. Kamu nih orangnya penuh cinta berarti. Oke, gak usah lama-lama main-mainnya. Seperti biasa ya, aku mau disclaimer. Oh iya, aku lupa say hi buat para plus watcher. Halo juga. Aku mau disclaimer bahwa readingan ini bersifat fun reading, general reading. Jadi hasil bacaannya bisa saja risonet, bisa juga tidak risonet. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi, kalau memang dirasa risonet, bacaannya cocok untuk kamu. Tapi jika tidak risonet, bacaannya mungkin tidak cocok. Mungkin belum ketarik energinya. Siapa tahu di readingan berikutnya. Dan aku mengucapkan terima kasih buat kalian yang selalu setia di channel aku. Buat kalian yang baru datang, aku ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya. Agar kalian selalu mendapatkan readingan terbaru tentang Zodiac dari channel aku. Kita cek energi dulu. Di sini energi dia, di sini energi kamu. Baru nanti kita lihat modus atau kulusnya dia. Buat kalian yang ketinggalan readingan, seperti biasa, cek kolom playlist. Terutama yang baru datang, baru mampir ya. Cepat tahu ada tema yang menarik hati kalian. Buat kalian yang ingin personal reading, kalian bisa hubungi kontak person aku Atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi ya. Oke, kita sudah dapat kartunya komplit. Kita lihat main energinya kalian apa nih, bottom of the deck ya. Ada seven of one. Ya, cinta yang penuh perjuangan. Cinta yang penuh pertarungan. Atau jangan-jangan ada cinta yang ada kompetisi. Ada yang merebutkan cinta mungkin di sini. Atau katakanlah memang cintanya agak melelahkan antara kamu dan dia. Sementara di energi dia di sini ada king of cup. Ada two of one. Ada naik of one. Aku lihat dia kayaknya cinta mati sama kamu. Enggak gitu ya. Maksudnya dia sayang sama kamu. Dia suka sama kamu. Cuman yang aku lihat di sini ada two of one ya. Seperti dia sedang dihadapkan dengan dua pilihan. Gak tahu, pilihan itu banyak ya. Jangan terlalu memiliki ekspektasi kalau tentang dua pilihan. Berarti ada lawan jenis lainnya. Pilihan itu bisa kerja, bisa keluarga, bisa adat, istiadat. Atau banyak hal yang mungkin. Atau tentang beda negara, beda kota juga. Jadi pilihannya seperti apa. Jadi tentang bukan melulu tentang lawan jenis. Karena di sini aku lihat ada naik of one. Ada keinginan dia untuk datang ke kamu. Ada keinginan untuk seperti kembali ke kamu. Enggak tahu nih. Apakah kalian sedang diam-diaman. Kalian sedang jedah. Atau kalian sedang break up jedah sama ya. Atau memang ada yang sudah putus. Energinya yang ketarik seperti itu. Sementara di energi kamu di sini yang aku lihat ada six of cup. Kamu kangen sama dia. Kamu rindu sama dia. Aku melihat ada the word. Kamu menginginkan ada dunia baru antara kamu dan dia. Atau kamu menginginkan antara kamu yang masuk ke dunia dia. Atau dia yang masuk ke dunia kamu. Makanya aku lihat kayak ada perbedaan. Perbedaan dunia. Enggak ya. Perbedaan dunia kayak hantu sama manusia aja. Maksudnya ada perbedaan antara kalian. Jadi mungkin ada gambaran beberapa dari Sagittarius. Ada yang mungkin sulit bersatu karena perbedaan tadi. Bisa jadi juga tentang perbedaan agama ya. Bisa jadi ke arah situ juga. Cuma di sini yang aku lihat mungkin memang ada jeda, ada break up. Karena kamu rindu banget sama dia. Kamu masih mengenang masa lalu ketika bersama dia. Kemudian di sini ada neck of cup. Ini sama-sama ingin datang kayaknya. Di dia ada neck of one. Di kamu ada neck of cup. Antara kamu yang memang ingin datang tertuju kepada dia. Masih ingin menawarkan cinta lagi ke dia. Atau bisa paes versa. Kamu kondisikan. Kamunya di sini atau di sini. Karena aku lihat dua-duanya sama-sama positif sih. Sama-sama menginginkan. Oke. Mari kita eksplorer dari tarotnya. Cintanya mudus atau tulus kepada Sagittarius. Jadi kayak antara kamu sama dia tuh kayak ada tembok. Kayak ada jurang ya. Makanya ada perjuangan. Seperti kayak ada susah banget buat bersatu. Mungkin ada juga yang beberapa. Karena mungkin terkait sama seseorang yang sudah punya pasangan bisa jadi. Jadi makanya ada kesulitan untuk bersatu. Terus disini ada nine of one. Ada yang nganggap basah seseorang bersama seseorang yang lain di luar sana. Ada situasi third party juga kalau aku lihat ya. Terus disini ada queen of one. Kemudian ada four of cup. Ada four of sword. Aku nggak tahu nih energi siapa yang ketarik nih. Kayaknya agak seru nih. Ada nine of sword. Ada tiga kuda. Kayaknya memang ada yang sedang berjedah ya. Terus disini ada seven of one. Ada two of one. Ada dua two of one. Ada justice. Terus ada three of cup. Kemudian disini ada ace of pentacles. Jadi aku lihat bukan sekedar cinta segitiga disini. Ada cinta segi empat bahkan bersegi-segi. Kok bisa bersegi-segi nih ya. Disini ada the chariot ya. Ada gambaran. Ini energinya kalian nih Sagittarius. Ada the chariot. Ada yang ingin kamu manifestasikan dengan cepat, dengan segera. Ada rasa gerah. Ada rasa nggak sabar. Ada rasa geregetan. Cuma nggak tahu sebenarnya apa yang ingin kamu manifestasikan. Apakah masih ingin mengejar dia? Ataukah mau melepas dia? Atau seperti apa? Ayo kita cek. Disini yang aku lihat ada nine of one. Ada queen of one ya. Jadi kayaknya memang salah satu di antara kalian ada yang nangkap basah. Ada perselingkuhan. Atau mungkin ada beberapa dari kalian baru sadar ternyata dia punya pasangan di luar sana. Mungkin kemarin dikibulin. Nggak kok aku single. Nggak kok aku nggak punya siapa-siapa. Setahunya ternyata mungkin dia sudah punya pasangan lain. Itu membuat kamu disini lemes. Lemes banget. Pusing banget. Cuma kayak kamu nggak bisa melepaskan dia. Queen of one juga gambaran tentang passionate, fashionable. Tentang seseorang yang menjaga penampilannya dengan sangat baik. Bisa jadi ini kamu atau dia. Mungkin memang ada persona yang luar biasa yang sulit untuk dilepaskan. Kemudian disini ada four of cup. Yang aku lihat sih sebenarnya kamu sedih ya. Sedih. Kamu sudah tahu sebenarnya dia ada seseorang. Tapi kayak gambarannya ada beberapa dari Sagittarius yang pura-pura nggak tahu. Jadi kayak menelan pil pahit atau menekan perasaan ya gitu. Padahal kamu tahu nih dia udah bohongin kamu. Kamu tahu dia selingkuhin kamu. Tapi ketika dia datang, ketika dia merayu kamu. Kamu tetap nggak bisa nolak dia. Kamu terima aja dan kamu luluh lagi, melted lagi sama dia. Disini ada four of sword. Kamu mencoba untuk santai. Mencoba let it flow aja. Menutupi perasaan kamu. Walaupun sebenarnya kamu sudah tahu keburukan dia. Tapi kamu merasa ada kebahagiaan tersendiri ketika dia datang gitu. Jadi kamu nutupin nih. Oke aku tahu kok kamu bohongin aku. Tapi aku akan masuk dalam skenario kamu. Serunya disitu. Dan disini keinginan dia juga let it flow aja. Aku lebih lihat sepertinya dia lebih pingin bersenang-senang sama kamu. Pingin have fun aja. Jadi kalau beberapa dari kalian masih digantung. Atau beberapa dari kalian mungkin belum ada keputusan. Ada kejelasan dalam hubungan kalian sampai saat ini. Yaitu karena memang bisa jadi dia menyembunyikan seseorang. Atau memang ada kemungkinan yang mana kamu juga mungkin berpasangan. Dia juga berpasangan. Sehingga membuat kalian tidak bisa bersatu. Disini ada dua pasang soalnya. Jadi mau gak mau cinta kalian itu ya. Mau gak mau diam-diam. Cinta kalian terpendam. Ini buat yang segi kotak ya. Cinta segi empat. Cinta bersegi-segi. Kalau yang cinta segi tiga yang tadi single. Ada yang melakukan kebohongan. Ada dua skenario yang aku lihat. Nah ini kalau disini ada naik offshore ya. Aku lihat memang ada yang sedang tak teguran. Tak teguran. Ada yang sedang gak teguran. Atau mungkin lagi break up. Lagi jedah. Lagi rest banget dalam hubungan ini. Karena merasa mungkin dimanipulasi. Kesel. Tapi yang aku lihat sih ada gambaran. Dia pingin balik lagi. Dia pingin komunikasi sama kamu. Sebenarnya mungkin dia sudah stalking kamu. Dia sudah kasih aba-aba sama kamu. Tapi kamu belajar cuek. Itu yang terlihat. Kayak kamu lagi jual mahal. Atau kamu lagi main layang-layang nih. Tarik ulur dulu. Gitu. Ya. Disini ada seven of one. Ada dua seven of one ya. Memang cinta ini kalau diteruskan. Jadinya adalah sebuah perjuangan. Berat banget. Tapi ada gairah dalam hubungan ini. Kadang-kadang ketemunya diam-diam. Sembunyi-sembunyi. Tapi pas ketemu itu on fire banget. Terjadi sesuatu yang diinginkan. Terjadi sesuatu yang diinginkan. Intim maksudnya ya. Kemudian disini ada two of one ya. Saling memperhatikan satu sama lain ya. Antara kamu dan dia itu kamu memperhatikan dia. Kadang-kadang dia juga memperhatikan kamu. Ada masa-masa memang membuat kamu jadi sulit menentukan. Di satu sisi kamu kesel. Tapi di satu sisi kamu gak bisa melepaskan perhatian kamu atau perhatian dia. Sama-sama masih care. Sama-sama masih aware gitu. Cuman yang terlihat sih kayak ini banyak ya mungkin yang sedang ketarik energinya yang lagi berjedah atau lagi break up. Karena aku lihat ada energi stalking-stalkingan atau energi lagi sama-sama pingin datang. Tapi juga sama-sama ada sedikit rasa menahan diri. Karena ada justice yang sedang mempertimbangkan. Aku lihat kamu mungkin kali ini gak mau kayak kemarin lagi. Kalau kemarin mungkin luluh-luluh aja. Tapi kali ini mungkin kamu lebih berpikir jernih lagi. Mencoba menegaskan kepada dia. Kalau kali ini pengen serius atau kali ini pengen seperti apa. Harus seperti apa. Kayak kamu sudah memberi satu kondisi kepada dia. Makanya jadi kalaupun kamu inginkan dunia baru sama dia nih agak kamu tahan dulu. Kemudian disini ada three of cups. Memang ada situasi third party. Antara kamu dengan seseorang yang kamu fokuskan. Selain mungkin dia punya pasangan. Mungkin juga di luar dia masih punya pacar yang lain. Bisa jadi. Atau memang dia punya hubungan lebih dari seorang, dua orang bahkan. Seperti itu. Cuma yang aku lihat disini ya gak tau cepat atau lambat. Sepertinya hubungan ini akan kembali lagi. Karena ada is of medical. Ada awal mula baru dalam hubungan kalian. Awal mula barunya dalam bentuk koin. Ada kesenangan atau dia akan merayu kamu. Atau menggombali kamu dengan hadiah atau dengan hal-hal yang membuat kamu luluh lagi. Jadi kamu mungkin berhadapan dengan seseorang yang lumayan romantis atau lumayan bucin. Jadi dia tahu banget cara meluluhkan hati kamu. Bisa jadi mungkin beberapa dari kalian berhubungan sama cancer. Bisa jadi biasanya yang paling romantis atau yang agak gimana tuh cancer. Jadi, kesimpulan dari kisah ini. Cintanya modus apa tulus. Kalau aku lihat lebih ke arah seperti 50-50 ya. Ada modusnya ada tulusnya. Tulus memang sayang sama kamu. Tapi modusnya dia gak bisa setia sama kamu. Buat yang single-single ya gak bisa setia sama kamu. Atau yang sudah punya pasangan. Dia gak bisa jujur sama kamu. Tapi dia sayang sama kamu. Dia ingin sama kamu. Modusnya lagi, sorry. Mungkin ada tentang lebih ke arah dia ingin have fun. Dia senang ketika bersama kamu. Cuma berdua aja. Lebih ke arah seksologi. Lebih ke arah fisik ya gitu. Mungkin lebih ada hasrat yang on fire. Oke. Mungkin beberapa dari kalian lagi pada galau. Lagi pada rasanya gimana sih ini. Aku diginiin. Aku mau kasih message healing buat kalian ya. Jadi walaupun kalian menghadapi permasalahan apapun. Tetap bisa dengan menghadapinya dengan kepala dingin gitu. Lebih apa ya. Aku melihat dia kayak ada gairah lebih ke arah seksualitas. Sama fisikli ke arahnya gitu. Jadi ada sih beberapa zodiac yang modus ke arah material ting. Lebih memikirkan tentang uang, money, atau apanya cintanya. Gak mau kalau sama orang yang bokeh gitu. Tapi kalau disini aku lebih lihat cintanya lebih banyak ke arah senang-senangnya gitu. Jadi kayak udah kita let it flow aja. Jalan aja. Yang penting kamu happy, aku happy. Kita bahagia, kamu bahagia, aku bahagia. Yang penting kita sama-sama memprotect gitu. Oke, disini ada sound healing. Cobalah melakukan healing dengan suara-suara. Ini nih kalau di gambar ini sound healingnya pakai singing bowl. Singing bowl itu mungkin kalau orang awam jarang punya ya. Tapi kalau misalnya pun kalian gak punya singing bowl, kalian bisa dengar dari YouTube. Mungkin kalau yang lama-lama yang udah senior tau. Aku biasa pakai singing bowl seperti ini. Suaranya gitu. Kalau diputar ada dengungan lagi secara lain ya. Nah, kan ini gak semua orang punya. Jadi cobalah mungkin kalian bisa buka di YouTube. Atau ada aplikasinya juga yang suara-suara meditasi yang jenisnya singing bowl seperti itu. Atau apapun ya, suara-suara yang membuat healing tapi ya. Bukan suara-suara instrumen nyanyian juga jangan. Atau benar-benar suara yang bisa membuat kalian tenang. Itu akan menambah cakra atau membuka aura dalam diri kalian. Sehingga masalah apapun, seberat apapun kalian bisa menyikapinya. Kalian lebih tenang menghadapinya. Mungkin beberapa dari kalian yang nonton di sini yang udah beberapa kali melakukan healing sama aku merasakan ya. Bagaimana setelah healing dengan singing bowl ya. Banyak dapat perubahan. Jadi walaupun gak bisa mengembalikan orang yang ingin kalian tarik. Tapi setidaknya dia bisa membuat self-healing. Jadi kalian lebih tenang ke depannya. Jadi bisa lebih gampang memutuskan keputusan apa sih yang harus kalian ambil. Terus di sini ada sock in bed. Ya coba berendam. Yang punya batap mungkin bisa berendam. Nyalakan lilin, aromat rapi atau apapun juga. Mandi rempah bebas. Tapi kalau yang gak punya ya bisa mungkin berenang di kolam berenang. Atau cuma mandi air hangat. Jadi pakai air hangat di ember baru diguyur. Biasa itu lebih membuat kalian relax. Jadi gak stress-stress banget. Kalaupun capek itu bermanfaat. Apalagi kalau kalian campur dengan garam. Tapi garamnya itu garam batu ya. Jangan garam masak. Seperti itu. Kemudian di sini ada bottom of the decknya. Ada bestial ya. Tentang tetaplah menjadi diri kalian apa adanya. Jadi tetap harian kalian lebih... Ya kalau capek tidur. Kalau lelah ya istirahat. Capek, eh kebalik ya. Kalau capek istirahat. Kalau lelah tidur. Gitu. Jangan terlalu memaksa pikiran. Jangan terlalu memporsir semua keadaan. Jangan mau... Jangan terlalu mengontrol apapun yang menurut kalian bisa kalian kerjakan. Sesekali yaudah. Santai aja. Dulu sekolah aja sering bolos. Pastikan. Pasti banyak nih yang dulu sekolahnya bolos. Begitu kerja pasti takut bolos. Takut gini, takut gitu. Nah. Jadi lebih ke arah jadilah diri kalian sendiri. Ya. Lakukan apa yang membuat kalian bahagia dan membuat kalian senang. Last message. Di sini ada forgiveness. Tentang bagaimana belajar memaafkan. Ya. Karena selayaknya manusia kalian tahu. Pasti ada salahnya. Pasti ada benarnya. Jadi. Kalau memang. Kalian belum bisa memaafkan orang lain. Atau seseorang yang membuat kalian kesal. Setidaknya kalian mampu memaafkan diri kalian sendiri. Kesalahan fatal manusia banyak. Dia sibuk untuk memaafkan diri orang. Tapi dia lupa memaafkan dirinya sendiri. Padahal setelah kita memaafkan diri kita sendiri. Kita lebih plong. Kita lebih self healing. Yang lain juga akan nyusul. Akan lebih mudah memaafkan orang lain. Sama. Seperti mencintai diri sendiri. Akan lebih mudah mencintai orang lain. Kemudian di sini ada perception. Ya. Tentang sebuah persepsi. Jangan terlalu cepat mengambil persepsi. Jadi. Makanya tadi sama nih. Klik sama motonya. Ya. Cobalah sesekali mendengarkan. Ya. Kadang-kadang pendapat orang juga perlu kita dengar. Kadang-kadang tidak semua orang salah. Dan tidak semua orang juga benar. Atau bukan kita aja yang selama ini benar. Atau. Kita juga mampu berbuat kesalahan. Oke. Karena kita masih manusia biasa. Masih terbuat dari darah dan daging. Hati yang lunak. Oke. Sagittarius. Aku rasa readingannya cukup. Sampai di sini. Bijak-bijaknya dalam menyikapi readingan ini. Aku hanya berharap readingan ini bermanfaat. Buat kalian semua. Terima kasih sudah menonton. Bye Sagittarius. Sampai jumpa.